Maka wanita di dunia yang memasuki syurganya Allah jumlahnya lebih sedikit daripada wanita yang ada di neraka. Karena mayoritas perempuan tidak berada di syurga, mayoritas perempuan itu berada di dalam neraka. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong roh rasul. Kenapa Ustadz? Ibu-ibu sudah tahu jawabannya. Tidaklah mereka dicemplungkan ke dalam neraka bukan karena tidak memakai jilbab, bukan karena tidak sholat. Bisa jadi nutum aurat, bisa jadi sholat, bisa jadi puasa. Terus kenapa Ustadz? Karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Indikator mereka kufur kepada suami mereka itu bagaimana? Rasulullah menjawab, kalau suami mereka sudah berbuat kewajiban-kewajiban yang mereka tunai-kan, walaupun tentunya ada kekurangan-kekurangan itu wajar. Tapi kewajibannya sudah ditunaikan. Lalu tiba-tiba ada laki-laki yang jatuh dengan satu kesalahan. Maka cepatnya wanita dikuasai oleh perasaannya, ditunggangi oleh syaitan menjadi penumpang gelap atas perasaan yang dia miliki. Maka cepatnya wanita itu berkata kepada laki-laki suaminya, Ya Allah kamu jadi suami itu tidak ada baiknya sama sekali. Perkataan sependek ini, kalau sudah naik ke langit, kalau tidak disusul dengan taubat, itu bisa menghanguskan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang wanita. Makanya maaf Ibu, Rasulullah pernah ditanya, apa kriteria wanita sholihah kalau sudah punya suami? Nabi tidak menjawab yang banyak puasa sunahnya. Nabi tidak menjawab yang banyak sholat sunahnya. Nabi tidak menjawab yang banyak sholat sunahnya. Tapi Nabi menjawabnya apa? Kriteria wanita sholihah itu Nabi menjawab, kalau kamu memandangnya, maka wajahnya itu menyenangkan. Masya Allah ya. Kesolihan ternyata ukurannya kepada wajah. Bukan kepada rukuk, bukan kepada sujud, bukan kepada kosongnya lambung, bukan kepada perut, bukan kepada selatah hajud. Tapi pertama kali yang disebutkan Nabi, ketika Nabi itu menyebutkan kriteria wanita sholihah itu, dikembalikan kepada wajah. Berarti apa? Berarti disitulah kita paham, medan jihadnya wanita itu, ketika dengan seluruh fisiknya, bagaimana dia mendapatkan keridoan dari suaminya. Jadi ternyata, keberkahan wanita sebelum menikah sama ibu dan bapaknya, tapi keberkahan wanita ketika sudah menikah, itu kepada suaminya. Makanya sampai-sampai di dalam syariat, Allah itu memuji seorang wanita. Siapa wanita yang dipuji oleh Allah? Bukan wanita yang banyak sholatnya saja. Bukan wanita yang banyak kuasanya. Bukan hanya wanita yang panjang jilbabnya saja. Tapi termasuk wanita yang dipuji oleh Allah, sampai dijanjikan syurga, yaitu adalah wanita yang diceritakan oleh Rasul. Kalau dia lagi bertengkar dengan suaminya, maka dialah yang meminta maaf. Terlepas siapapun yang salah. Dia minta maaf dulu. Lalu dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya, sampai kemudian dia berkata, saya tidak akan mencabut tanganku sampai kamu ridho. Kecuali suaminya berzinah, suaminya minum khamer, suaminya tidak sholat, suaminya memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau suaminya tidak ada komitmen untuk bertawabat, ibu pisah, itu lebih baik. Kalau ada komitmen bertawabat, ibu diberikan pilihan oleh Allah. Satu, untuk bersabar, menemani perjalanan tawabatnya suami, itu lebih baik. Dua, memilih pisah. Dan itu tidak disalahkan dalam syariat. Kalau kesalahannya, kekurangannya cuma masalah, kurang ngobrol. Kalau nutup kamar mandi, lupa. Kalau ada kecowak, tidak mau ngejer. Itu sabarnya perempuan, dan ujiannya di situ. Paham ibu-ibu? Insya Allah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.